Panti Asuhan Ganesha Sevanam merupakan Panti Asuhan Hindu yang berada di Kabupaten Buleleng. Merawat dan mendidik anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar di bawah naungan yayasan sahabat peduli kasih di Desa Jagerage, Kecamatan Sawan, Buleleng. Cinta kasih harus terwujud dalam bentuk sebuah pelayanan. Diangkat dalam peringatan hari jadi Panti Asuhan Ganesha Sevanam kelima tanggal 24 Februari 2024. Dihadiri oleh seluruh anak-anak Panti Asuhan serta keluarga dan para donatur. Berbagai pentas hasil mereka berlatih di Panti ditampilkan dalam perayaan hari jadi ini. Dalam perjalanannya Panti Asuhan Ganesha Sevanam tetap setia merawat anak-anak yatim piatu serta anak dari keluarga kurang mampu dari sekolah TK hingga menengah atas yang dominan berasal dari daerah sekitar. Pendidikan formal dan non-formal serta berbagai ketampilan seperti bela diri, berlatih tari Bali, yoga, menjejahitan, dan melakukan pembelajaran bersama yang diajar oleh beberapa siswa SMK Negeri Satu Singaraja seperti membantu membuat PR, membaca, menulis, dan lainnya diberikan kepada anak-anak Panti sebagai bekal mereka gelak. Menurut Ayu Madeyudi sebagai ketua Panti Asuhan, semua kebutuhan anak-anak yang dirawatnya mulai dari makanan hingga sekolahnya dijaga dengan sangat baik. Yang Bu Diman dan dari instansi pemerintah juga berharap agar mari kita sama-sama membantu anak-anak ini untuk meraih masa depannya dan untuk hidupnya gelak. Ia menambahkan pihaknya sebagai pengurus Panti terbuka terhadap bantuan donatur dan sumbangan dari manapun untuk menjaga anak-anak agar tetap mendapat haknya. di bidang pendidikan untuk masa depan mereka. Panti Asuhan, Ganesa Sewanam berada di bawah naungan Yayasan Sahabat Peduli Kasih atas dasar rasa kepedulian dan keinginan yang besar untuk meniadakan anak-anak terlantar. Sang Ketua Yayasan sekaligus pendiri Yayasan tergerak untuk membentuk Yayasan ini. Mudah-mudahan Yayasan Sahabat Peduli Kasih ini bisa selalu hadir di tengah orang-orang yang memang diterlantarkan hidupnya, agar tidak merasakan hal yang pernah di rasakan. Ketua DPRD Buleleng Supriyatna saat menghadiri perayaan Hari Jadi Panti Asuhan ini sangat mengapresiasi dan berterima kasih dengan adanya Panti Asuhan dan Yayasan Sosial. Dengan keberadaan Yayasan-Yayasan Sosial ini sangat membantu kami di tengah orang-orang yang kedepan. Saya juga mendorong berusaha kepada penggabungan dan kabungan dan kabungan yang khususnya dinas sosial untuk bisa memberikan perhatian program-program yang bisa.